Sejarah Karaton Ngayok Yakarta Hadi Ningrat dimulai dari Perjanjian Kianti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 menyatakan bahwa Kerajaan Natarang dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat dan Kasultanan Ngayok Yakarta Hadi Ningrat. Tanggal 13 Maret 1755 adalah tanggal proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayok Yakarta Hadi Ningrat dikumandangkan. Selanjutnya, Sultan Hamengku Buwono I memulai pembangunan keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Bangunan yang berada pada masing-masing pelataran atau ruang-ruang terbuka terdiri dari dua tipologi yang dikelompokkan berdasarkan struktur penyangga atap. Tipologi pertama adalah gedong yang memiliki struktur penyangga atap berupa bidang dinding. Tipologi kedua adalah bangsal, yaitu bangunan yang memiliki deretan diang sebagai struktur penyangga atap. Dengan kata lain, tidak ada dinding sebagai penyangga atap. Ditinjau dari ornamennya, bangsal memiliki tiga kategori berdasarkan fungsinya. Pertama, bangsal tanpa ornamen. Terdapat pada bangunan untuk abdi dalam. Setiap elemen struktur bangunan kurus tanpa ornamen. Kedua, bangsal dengan ornamen sederhana. Terdapat pada bangunan dengan fungsi untuk kegiatan. Bangsal selimak hati contohnya. Ornamen hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Nah, yang ketiga, ada bangsal dengan ornamen lengkap. Terdapat pada bangunan dengan fungsi untuk kegiatan sultan. Bangsal gencana merupakan bangsal dengan ornamen lengkap. Mulai dari tiang, penutup platform, langit-langit, hingga lampu gantung dihiasi oleh ornamen lengkap. Teman-teman, jika sedang mengunjungi keraton Yogyakarta, tentu dapat membedakan bangsal dengan masing-masing fungsinya hanya dengan melihat ornamen yang terdapat pada bangsal tersebut. Jadi, ornamen pada bangsal memiliki fungsi sebagai pembeda bangsal ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton!